Halo sahabatku, kita kembali lagi ke channel Edi Atat TV, channel yang paling kece yang membahas tentang tanaman. Oke kali ini saya akan membahas salah satu tanaman yang bagus untuk dibuat bonsai, yaitu tanaman Arabica. Nah ini dia penampakannya, kita bisa melihat ada beberapa batang bonsai yang sudah rimbun, tapi belum dicata guys. Nah nanti kita akan tata seperti ini. Bonsai Arabica ini banyak diminati oleh pencinta bonsai, pertama karena batangnya yang besar, daunnya yang kecil-kecil dan cocok untuk dibuat bonsai guys. Nah ini ada beberapa bonsai dari harga Rp 1.000.000 ke bawah guys. Ngomong-ngomong, saya sangat tertarik dengan bonsai ini, karena saya ingin menaruh mungkin 1 atau 2 atau 3 di rumah. Dan setiap pagi kita baru bangun ngopi, cocok banget ini sambil melihat bonsai-bonsai yang memiliki batang yang bagus dan daun yang keci habis. Nah untuk pot yang saya sukai yaitu pot oval guys. Nah ini kalau gini bonsainya saya suka dengan pot yang oval berwarna hitam, itu cocok sekali sama bonsai ini guys. Mari kita tanya-tanya sedikit tentang pembuatan bonsai ini kepada yang punya guys. Ayo kita tanya beliau. Halo Pak, selamat sore Pak. Ini mau nanya bonsai Arabica-nya berapa Pak? Harganya? Ya ini kan 700-an. Ya ini 700-an. Yang kalau ini berapa Pak? Ini 4,5-an Arabica. 4,5. Berarti belum termasuk kuat ya? Ya. Ini bonsainya bagus sekali nih. Sampai 10 tahun nih Pak? Lebot. 8 bulan dah jadi. 8 bulan dah jadi? 8 bulan dah jadi. Wow, cantik sekali. Kalau pot yang ini tuh apa cacanya Pak? Ya opal-opal aja. Opal-opal pakai. Opal bulat telur ya? Ya opal-opal. Agak banyak itu itu opal namanya. Opal ya. Maaf berarti Pak eh potnya. Itulah guys sedikit tentang bonsai Arabica. Jadi kalau kalian kecita bonsai ini bagus sekali untuk dipakai bonsai yaitu tanaman Arabica.